Duh-duh-duh, enak bener sih, cobain ya fans, mie goreng Mang Udin, lokasinya ada di Jalan Arief Rahman. Hidangan ini menjadi menu favoritnya warga Sukabumi loh, masa sih? 8 tahun yang lalu lah, gimana kurasanya bu ini? Ya enak. Yang hasil kurasanya? Itulah, pelam apa ya, gurih, enak aja. Udah 5 tahun. Wih dih, pembelinya ada yang berlangganan sampai bertahun-tahun tuh, padahal warungnya sederhana banget loh, rasa mie-nya emang juara sih. Jadi penasaran aja deh, apa sih yang bikin rasa mie goreng yang udah eksis sejak tahun 80-an ini sangat istimewa? Kalau dilihat sih, bahan dan bumbunya biasa aja, sama kayak mie goreng umumnya. Kita buat isian mie gorengnya dulu fans, daging ayam dipotong dengan ukuran lumayan besar, terus tumis dengan wajan sampai mengeluarkan api kayak gini nih. Wih dih, harus hati-hati nih, jangan sampai kena api. Kalau daging ayam sudah berwarna kecoklatan, masukkan bawang putih geprek, disusul telur dan sayur yang melimpah. Tambahkan air, garam dan kaldu bubuk. Baru deh, masukkan mie ukuran besar. Tambahkan kecap, aduk dan tutup wajan selama beberapa menit sampai air menyusut. Kalau udah agak kering, tambahin lagi kecap sampai mie berwarna coklat pekat. Kebanyakan pembeli beli mie goreng di sini dibungkus untuk dibawa pulang fans. Perporsinya dihargai 40 ribu rupiah. Jangan takut kemahalan ya fans, soalnya satu porsinya gak bakal habis kalau dimakan sendirian. Paling enggak bisa dimakan untuk tiga sampai empat orang loh. Kalau kebanyakan, mie goreng bisa dibeli setengah porsi fans. Warung mie goreng ini mulai buka sore sampai malam hari. Seringnya sih sebelum jam 9 udah habis diborong pembeli tuh. Soal rasa, emang gak bisa dibandingin sama mie tek-tek biasa fans. Ada aroma sangit khas daging ayam bakar di dalamnya. Ini nih yang bikin cita rasa mie goreng jadi beda. Pokoknya mantul, mantap betul. Terima kasih telah menonton!